Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ibu akan sharing tentang latihan soal kegawat daruratan maternal neonatal Ini untuk membantu anda memahami kasus-kasus Ataupun hal-hal yang menjadi critical thinking pada saat kita mempelajari kegawat daruratan Semoga soal ini bisa mewakili apa yang menjadi isi dari tujuan penyampaian kegawat daruratan maternal neonatal itu sendiri Baik kita coba nomor satu Soal ini juga akan berkelanjutan jadi anda gak perlu khawatir dengan banyaknya kasus Namun yang perlu diperhatikan adalah flu yang ditanyakan apa Begitu ya biasanya ada satu flu dan beberapa kata kunci Di sini nomor satu pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 7 seorang ibu hamil G2 P1A0 39 minggu Datang ke tempat praktek anda mengelumulas dan keluar lundi darah sejak jam 3 pagi Gerakan janin positif belum keluar air-air Dilakukan pemeriksaan TTV semua dalam batas normal TPU 40 cm nah ini udah jadi clue ya 40 cm DJJ 140 kali per menit Hasil pemeriksaan dalam adalah porsio tidak teraba, pembukaan lengkap Ketoban utuh, presentasi ubun-ubun kecil kiri depan Penurunan hot sempat Kemudian dilakukan pimpinan mengadan selama 30 menit Bayi belum lahir Terlihat kepala sudah lahir namun masuk lagi ke dalam Nah tanda apakah yang dialami oleh ibu pada kasus di atas Yang A pilihannya tanda Hartman B ring bundle C turtle sign D tanda gudel E tanda chatwick Oke ada ya jawabannya ya Kemudian nomor 2 masih sama soalnya Nah kita lihat pertanyaannya Tindakan apa yang paling tepat untuk kasus di atas Flu nya TFU nya 40 cm Sudah dipimpin mengadan bayi belum lahir Tapi kepalanya sudah lahir dan masuk lagi ke dalam Oke Pilihan jawabannya ada P Prasat McDonnells Prasat McRobot yang B Prasat Braf Prasat Muller Dan Prasat Mauricio Kemudian yang ketiga Kasus masih sama Pertanyaannya adalah Diagnosa yang paling tepat Apa A partus macet B partus skala 2 lama C distorsia bahu D partus skala 1 memanjang E inersia is Selanjutnya nomor 4 Untuk tanggal Ibu Kemudian yang lainnya Masih sama ya Kemudian dipimpin meneran Dan lahirlah bayi Laki-laki Tidak menangis Gerakan lemah Dan kulit kebiruan Diagnosa apa yang paling tempat Untuk bayi baru lahir Pada kasus di atas A ikterik faktologis B kejang C hipoglikemi D asfiksia Atau E hipotermi Tidak menangis Gerakan lemah Dan kulit kebiruan Selanjutnya nomor 5 Kasus masih sama Ya Tindakan apa yang paling tempat Untuk ibu dan bayi Sebenarnya bayi ya Bayi pada kasus di atas A hisap lendir B rangsang taktil C ekstensi D reposisi E menghangatan Tindakan pertama Ya Selanjutnya nomor 6 Kasus masih sama Pada pukul 8 Bayinya lahir Tidak menangis Gerakan lemah Dan kulit kebiruan Pada pukul 08.01 Bayi belum menangis Dan DJJ 80 kali per menit Tindakan selanjutnya Apa yang paling tepat Untuk bayi pada kasus di atas Ini mohon maaf Pengetikannya Ini typo ya Hisap lendir Yang A B ventilasi percobaan C ventilasi tekanan positif 20 cm per air D ventilasi tekanan positif 30 cm air E disuction DJJ nya 80 kali per menit Ya Oke selanjutnya Nomor 7 Pada pukul Ini masih sama Kemudian lanjutannya Pada pukul 10 Eh 08 lewat 10 Bayi mulai menangis Gerakan cukup baik Dan DJJ 100 kali per menit Seharusnya denyut jantung bayi ya Tindakan selanjutnya Yang paling tepat Pada bayi Ya Pada bayi Pada kasus di atas Adalah A Inisiasi B Pemberian vitamin K1 C Pencatatan dan pelaporan D Pemantauan tanda bahaya Atau E Pemberian imunisasi Hepatitis B0 Gerakan cukup baik DJJ nya 100 kali per menit Apa yang harus dilakukan Ya Selanjutnya Nomor 8 Pada kasus bayi Baru lahir dengan asfiksia Perlu dilakukan Ventilasi percobaan Tindakan ini Bertujuan untuk A Merangsang pernafasan B Membuka jalan nafas bayi C Menghisap dendir D Menghangatkan bayi E Merangsang taktil Ya Coba di Pertimbangkan Jawabannya yang benar Benar semua Ya Tapi ada urutan yang Lebih tepat Pada kasus Distosia bahu Untuk mencegah Kepala bayi Masuk kembali Kedalam jalan lahir Maka Perasat yang dilakukan Adalah penekanan Suprapubik Yang dinamakan A Manuver McDonald's Manuver Robert Atau C Manuver Masanti D Manuver Rubin Atau E Manuver Woods Ya Silahkan D Jawab Nah ini nomor 10 Ini masih sama ya Kita lihat Clue yang Di Garis Merah Ya Di Pukul tadi kan Bayi lahir jam 8 Tidak menangis Gerakan lemah Dan Kulitnya Kebiruan Dan Pukul 8 Lewat 10 Bayi mulai menangis Gerakan cukup baik Dan DJJ nya 100 kali per menit Pada Pukul 8.25 Diketahui Placenta ibu Belum lahir Eh maaf Tindakan selanjutnya Yang paling tepat Untuk ibu Pada kasus diatas Adalah A Manual placenta B Reposisi uterus C Hekting D Pemberian Oksitosin 10U Dan E Pemberian infus RL 500 Placenta Placentanya Belum lahir Ya Kemudian Di Pukul 08.40 Placenta Masih belum lahir Namun ada Semburan darah Tiba-tiba Dan tali pusat Bertambah panjang Tindakan selanjutnya Yang paling tepat Untuk kasus ibu diatas Adalah A Manual placenta B Reposisi uterus C Hekting D Pemberian Oksitosin 10U Dan E Pemberian infus 500U Bentar Ini kenapa ini? Nah Naik ke atas Tadi nomor 12 Sekarang nomor 13 Pukul 8 Lewat 50 Placenta lahir lengkap Dan terjadi Perdarahan Pervaginam Basminas 500 Diagnosa apakah Yang paling tepat Untuk kasus diatas A Distosia bahu B Ruptur perinium C Perdarahan pospartum D Redensio placenta Atau E Persalinan Sungusang Selanjutnya Nomor 14 Ternyata setelah Ternyata setelah dievaluasi Ini pukul 8.50 Placenta lahir lengkap Dan terjadi Perdarahan Plus minus Kurang lebih ya 500 mili Uterus teraba lembek Tindakan pertama Tindakan pertama yang tepat Pada kasus diatas adalah A Kompresi bimanual interna B Kompresi bimanual externa C Kompresi aorta abdominalis D Kondom katheter E Pemberian cairan infus RL plus Oksitosin 20 unit Selanjutnya Nomor 15 Kasus yang atas Masih sama Disini anda lihat Huruf yang berwarna merah Jam 9.50 Uterus berkontraksi Dengan baik Namun perdarahan Tetap terjadi Dilakukan pemeriksaan Terdapat Rombekan jalan lahir Sampai ke otot Perinium Tindakan pertama yang tepat Untuk kasus Diatas adalah A Melakukan anestesi Untuk hekting Hekting dengan teknik jelujur Hekting dengan teknik Sukkutis Hekting dengan teknik Satu-satu Atau E Kompresi bimanual externa Selanjutnya Nomor 16 Obat anestesi Yang digunakan untuk hekting Pada rutin perinium Adalah A Lidokain HCL 2 mili B Lidokain 2% 2 mili C Lidokain 1% 2 mili D Sulfas atropin Atau E MgSO4 Selanjutnya Nomor 17 Salah satu syarat Untuk pemberian MgSO4 Adalah A Frekuensi penampasan Kurang dari 16 kali B Tersedia kalsium glukonas C Jumlah urin Kurang dari 0,5 per kilogram berat badan per jam D Refek fatela negatif E Tersedianya oksitosin Selanjutnya Selanjutnya Nomor 18 Seorang pampuan Usia 35 tahun G1 P0A0 Hamir 8 bulan Datang ke BPM Mengeluh nyari kepala Pandangan kabur Sakit daerah Luluhati Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan Bidan Mendapati hasil tekanan darah 160 per 110 Kemudian suhu 30 derajat celcius Nah dinya masih normal dengan pernafasannya Pasien akan dilakukan rujukan Apakah tindakan giden pada tahap awal Memberikan MgSO4 2 gram IV sebagai larutan 20% Atau yang B Memberikan MgSO4 4 gram IV sebagai larutan 40% Yang C Memberikan MgSO4 6 gram per IV Sebagai larutan 20% Yang D Memberikan MgSO4 8 gram per IV sebagai larutan 40% Atau yang E Memberikan MgSO4 10 gram IV sebagai larutan 20% Oke selanjutnya Nomor 19 Seorang perempuan telah melahirkan bayi laki-laki 30 menit yang lalu Pukul 12 Placenta belum lahir Pukul 12.35 Kemudian placenta lahir Pukul 12.40 Kontraksi uterus lemah dan pedaran 450 cc Cairan yang diberikan pada perempuan tersebut adalah A R L 500 mili 40 tetes per menit B N A C L 500 mili 40 tetes per menit C R L 500 mili plus 10 unit oksitosin 40 tetes per menit D N A C L 500 mili plus 10 unit oksitosin 40 tetes per menit Atau A C R L 500 mili plus 10 unit oksitosin 40 tetes per menit Pertama tekanan tekanan darah 160 per menit Selanjutnya untuk nomor 22 Seorang perempuan usia 36 tahun G3 P 2 A 0 bersalin kala 2 di bidan praktek mandiri telah mengedan selama 1 jam dan bayi belum lahir Ibu tampak lelah His 2 kali dalam 10 menit Lamanya 35 detik Dilakukan pemeriksaan tekanan darah 90 per 60 mHg DJJ 160 kali per menit Dengan frekuensi fluktuatif Persiapan rujukan apa yang paling tepat Untuk dilakukan Untuk kasus tersebut Pemberian oksitosin 10 unit Pemberian oksitosin 20 unit Pemberian meter gin 0,2 miligram Pemberian oksigen 4 sampai 6 liter per menit Atau E pemberian analgesik Selanjutnya nomor 23 Dalam melakukan pertolongan pada persalinan susang Kita dapat melakukan teknik hiperlordosis Jika bayi kecil dan bokong sempurna Perasat ini dinamakan A brah, B lofset, C muller, D klasik, atau E maurisi Seorang ibu G2P1A0 Hamil 40 minggu Datang ke tempat praktik Anda Mengeluh-mules sudah sehari semalam Keluar lendir darah sejak 4 jam yang lalu Dan ketubuhan sudah pecah Dilakukan pemeriksaan dalam terabal lunak Ras berbentuk segitiga Serta didapati mekonium Diagnosis ibu adalah A dengan persalinan susang B dengan kelainan letak muka C oksiput posterior persisten D distosia bahu Atau E makrosomia Selanjutnya nomor 25 Seorang perempuan usia 35 tahun Melahirkan di PMD pada saat 2 jam pospartum Bidang melakukan pemeriksaan Didapatkan uterus tidak berkontraksi Terdapat perdarahan dari jalan lahir Plus minus 500 mili Tanda-tanda vital Tanganan darah 90 per 70 Suhu dan pernafasannya normal Nadinya juga normal Tindakan yang pertama kali dilakukan oleh Bidan adalah AKBI, BKBE, CKA D pemberian tampon Atau E pemberian ergometer 0,2 miligram Nomor 26 Hampir sama kasusnya Di sini sudah dilakukan KBI, KBE Dan infus RL Plus 20 unit oksitosin 40 tetes per menit Kontraksi masih belum optimal Langkah selanjutnya adalah Hati-hati Tekanan darahnya 180 per 90 Pemberian Atau tata laksana KBI Yang A Yang B Tata laksana KBE Yang C KA Yang D Pemberian ergometer 0,2 miligram Yang E Pemberian misoprostol 600-1000 mikrogram Seorang ibu usia 36 tahun Melahirkan bayi 30 menit yang lalu Bayi laki-laki dengan berat 2.500 gram Placenta lahir lengkap Terlihat ada robekan komisura posterior hingga otot perinium Tindakan heating akan dilakukan Kemudian dilakukan fungsi hijin Serta anestesi dengan menggunakan Lidokain HCL 1% Lidokain 1% Lidokain 1cc Yang C Atau yang D Lidokain 2cc Atau yang E Lidokain HCL 2% Selanjutnya nomor 28 Seorang ibu 36 tahun Melahirkan 30 menit yang lalu Hampir sama ya soalnya Terdapat robekan komisura posterior hingga otot perinium Tindakan heating akan dilakukan Untuk teknik anestesi dilakukan secara A. Intravena B. Subkutan C. Intrakutan Atau D. Intramuskuler Atau E. Lulus Selanjutnya nomor 29 Seorang ibu melahirkan bayi 1 menit yang lalu Dengan riwayat persalinan ekstraksi vakum Karena partus macet Bayi lahir dengan berat badan 4.300 gram Merinti Bayi lemas Tidak ada pergerakan Dan postur tubuh Ekstensi Frekuensi jantung 80 kali per menit Warna kulit seluruh tubuh cyanosis Telah dilakukan Menghangatkan dan ekstensi kepala bayi Lalu tindakan apa selanjutnya Yang A. Melakukan ventilasi petanan positif Yang B. Menghangatkan tubuh bayi Yang C. Hisap belir Yang D. Posisikan kepala bayi ekstensi Yang E. Menilai dinyat jantung dan pernafasan Selanjutnya nomor 30 Setelah melakukan 6 langkah awal Maka penata laksanaan selanjutnya adalah Melakukan ventilasi percobaan Untuk A. Merangsang pernafasan spontan B. Membuka saluran nafas atas C. Merangsang tangis D. Memberikan oksigen Yang E. Membuka jantung 31. Setelah melakukan 6 langkah awal Maka penata laksanaan selanjutnya adalah Melakukan ventilasi percobaan Dengan tekanan 10 cm air 20 cm air 30 cm air Yang D. 40 cm air Atau yang E. 50 cm air Selanjutnya jika dalam 4 siklus Pemberian ventilasi tekanan positif 20 kali dalam 30 detik Bayi belum menangis Dan denyut jantung di bawah 100 kali per menit Maka tindakan yang dilakukan adalah A. Memberikan oksigen 8 liter B. Melakukan kompresi jantung 15 kali dalam 30 detik C. Melakukan kompresi jantung 45 kali dalam 30 detik D. Melakukan ventilasi percobaan 30 cm air Atau E. Melakukan hisap lendir Selanjutnya Nomor 33 Pada saat melakukan ventilasi percobaan Pada penanganan bayi dengan aksfiksia Tanda bahwa ventilasi percobaan berhasil adalah A. Bayi menangis B. Gerakan aktif C. Kulit kemerahan D. Dada mengembang Atau E. Merintih 34 Salah satu langkah yang dilakukan Jika ventilasi percobaan tidak berhasil adalah A. Menyalurkan oksigen kembali B. Merangsang taktil C. Menghangatkan bayi D. Memberikan kompresi jantung Atau E. Memposisikan ekspensi Selanjutnya Nomor 35 Seorang perempuan usia 30 tahun Datang ke BPM Mengaku ini kehamilan yang cukup bulan Mengeluh keluar darah Segar dari kemaluan 2 jam yang lalu Tidak disertai mulas Dari pemeriksaan PTV dalam batas normal Inspekulo Keluar darah dari ostium Apakah rencana tindakan Yang dilakukan Pada kasus tersebut A. Ibunya dilakukan posisi kelentang B. Pemberian relaksasi C. Kolaborasi dengan spesialis anak D. Pertolongan persalinan di BPS Atau E. Rujuk ke fasilitas yang sesuai Atau ke rumah sakit Selanjutnya 36 Seorang perempuan usia 38 tahun Mengaku melahirkan anak keempatnya 2 hari yang lalu di rumah sakit Cianjur Saat ini ibu mengeluh pusing Dan pengelihatan kurang jelas Menurut pengeluannya Pada saat hamil 8 bulan Tekanan darahnya meningkat Hasil pemeriksaan Tekanan darah 150 per 110 Protein urin positif 2 Dan pada ekstremitas bawah Terlihat UDM Apakah diagnosi medis Yang paling tepat pada kasus di atas A. Eklamsi B. Hipertensi C. Pereklamsi berat D. Pereklamsi ringan Dan E. Pereklamsi sedang Selanjutnya nomor 37 Masih sama Seorang perempuan usia 27 tahun Datang ke rumah bersalin Mengalui penglihatan kabur Sejak beri malam Satu minggu yang lalu Hanya pusing dan mengkak saja Sebelum memeriksakan diri Usia kehamilan 39 minggu Hasil pemeriksaan Tekanan darah 160 per 110 Protein urin positif 2 Apakah asesmen Atau diagnosis saudara Sesuai dengan hasil pemeriksaan Terhadap kasus di atas A. PER Pereklamsi ringan B. Pereklamsi berat C. Eklamsi D. Hipertensi esensial Atau E. Hipertensi kronik Selanjutnya nomor 38 Seorang ibu melahirkan Anak laki-lakinya 10 menit yang lalu Pasienta sudah lahir Mengeluh pusing Dan mata berpenang-penang Dilakukan pemeriksaan fisik Tinggi fundus uteri Satu jari di bawah pusat Kontraksi longback Kandung kemi kosong Dan berdarahan 500 cc Setelah dilakukan KBI Dan KBE Sudah diberikan cairan Infus tahap pertama Dan kedua Saat ini pasien Akan dilakukan rujukan Pemberian cairan tahap ketiga Yang tepat pada kasus di atas Adalah A. RL 500 ml Plus Oksitosin 20 unit 12 datas per menit Atau B NACL 500 ml Plus Oksitosin 20 unit 40 tetas per menit Yang C Dextrose 500 ml Plus Oksitosin 20 unit 20 tetas per menit D. RL 500 ml E NACL 500 ml 39 Seorang ibu melahirkan Anak laki-lakinya Masih sama Perdarahan 500 cc Telah dilakukan KBI KBE Sudah diberikan cairan Infus tahap pertama Masih tetap pengalir Kemudian Pemberian obat Yang tepat pada kasus di atas Jika ibu mengalami Hipertensi adalah A. Nivedipin 10 mg Suplingual B. Ergometrin 0,2 mg IV C. Misoprostol 1000 mg Supositoria D. Pernalgas 100 mg Per vaginam E. Provenit 100 mg Per vaginam Nomor 40 Seorang perempuan hamil Datang ke klinik anda Dengan dipapa suaminya Diketahui Ibu tersebut Hamil anak pertama Dan belum pernah keguguran Usia 3-4 tahun Di rumah sudah kejang 2 kali Saat ini mengalami sesak Kesadaran umumnya apatis Kesadaran emosionalnya Tidak stabil Muka sembab dan udem Di daerah papebra Dan ekstremitas atas bawah Diketahui Tekanan darahnya 190 per 100 Mh Protein urin positif 3 Riwayat hipertensi dalam kehamilan Dijinya 170 kali per menit Diagnosis utama Apakah yang tepat Pada kasus tersebut A. Hipertensi kronis B. Hipertensi gestasional C. Pereklamsi ringan D. Pereklamsi berat Atau E. Eklamsi 41 Ini masih sama Dengan kasus yang tadi Sudah kejang 2 kali Sesak Udem Kesadarannya tidak stabil Tekanan darahnya tinggi Protein urinnya Positif 3 Ada riwayat hipertensi Dan Dijinya 170 kali per menit Tapi saat ini Tidak kejang Tindakan apakah Yang tepat pada Kasus tersebut A. Stabilisasi ibu B. Pemberian MgSO4 Pemberian oksigen 10 liter per menit Atau D. Cairan infus RL 500 mili Atau E. Lakukan rujukan segera Lanjut di 42 Seorang perempuan 30 tahun G2 P2A0 Hamil 32 minggu Datang ke BPM Dengan keluhan Merasa sejak Sejak Satu minggu yang lalu Hasil anamnesis Perasa peruh Di perut bagian atas Hasil pemeriksaan Masih dalam batas normal semua T. FU 30 cm Bagian tubuh Eh Bagian pundus Terabah bulat Keras dan manting Pada bagian bawah Terabah bulat Untuk kurang manting D. C. C. 142 Per menit Terdengar jelas Di atas pusat Rencana asuan apakah Yang paling tepat Dianjurkan pada Kasus tersebut Cek Ini masih 32 minggu Jadi A. Pilihan jawabannya adalah Berjalan santai B. Posisi trenden book Trenden book C. Gerakan kenices D. Gerakan dorsal rekuman Atau E. Sering menyapu Dengan sapu yang pendek 43. Seorang bidan di desa Dipanggil keluarga pasien perumah Sesampainya di rumah Didapatkan kondisi Dalam kalah 2 persalinan Hasil anamnesis Umbut 35 tahun G4 P3 A0 Usia kehamilan 38 minggu Riwayat persalinan Yang lalu normal Hasil pemeriksaan TTV semua Dalam batas normal Baik Tekanan darah Maupun nadi Hisnya 4 kali Dals per menit Lamanya 40 detik DJJ 144 kali Per menit Tampak sakrum Janin pada posisi Antario-posterior di grupa Dilakukan perasat berah Tidak berhasil Lalu pahubu depan Tampak lebih rendah Rencana asuhan Apakah yang paling tepat Pada kasus tersebut A menolong dengan perasat Muler B menolong dengan perasat Lopset C menolong dengan perasat Murisiu D menolong dengan perasat Trasik Atau E menolong dengan perasat Berah Selanjutnya Nomor 44 Seorang perempuan Usia 30 tahun G2 P1 A0 Hamil 38 minggu Datang ke PMB Mengumulas Tidak tertahankan Hasil anamnesis Sakit kepala Dan kelihatan kabur Riwayat persalinan sebelumnya Operasi atas indikasi Pereklampsia Hasil pemeriksaan Tekanan darah 150 per 90 Nadi Suhu Penafasan dalam batas normal Udem Tungkei Tfu 34 cm Dijijian 144 kali per menit Penurunan kepala 4 per 5 Kontraksi 3 kali Dalam 10 menit Lamanya 40 detik Horsiokaku Pembukaan 1 cm Ketuban positif Pemeriksaan penunjang apakah Yang paling tepat Pada kasus tersebut A. Lecosid B. Hemoglobin C. Protein urin D. Reduksi urin Atau E. Golongan Selanjutnya 45 Seorang perempuan 36 tahun Melahirkan anak kelima Di BPM Dengan keluhan pusing Setelah 30 menit Plasenta lahir Hasil pemeriksaan Tekanan darah Nadi Dan pernafasan Dalam batas normal Kontraksi uterus lembek Plasenta lahir lengkap Perdarahan 200 sesi Ibu tampak lemas Dan pucat Tindakan awal Apakah yang paling tepat Pada kasus di atas A. KBI atau KBE B. Pasang infus C. Penuhi nutrisi D. Masas uterus Atau E. Pemberian Ditorotonika Cluenya ada di Perdarahan 200 sesi Dan kontraksi uterus lembek Selanjutnya Oh sudah selesai Yang 45 Oke Saya pikir ada 50 soal Baik terima kasih semuanya Semoga bermanfaat Selamat belajar Dan semoga ujiannya lancar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh